Mana itu Tuhan? Kalau memang ada Tuhan itu mana? Mana dia? Saya mau lihat Tuhan itu. Itu pertanyaan tertua dalam surat Al-Baqarah. Ketika Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa menyeberang dari Mesir menuju Palestina. Orang Mesir, orang Israel minta kepada Musa. Apa kata mereka? Ya Musa lannu'mina laka hatta narallah hajahrah. Kami tidak mau percaya kepadamu sebelum kami melihat Tuhan itu nyata di depan mata kami. Mana Tuhan itu Musa? Maka nanti kalau teman-teman ada orang nantang gitu. Mana Tuhan itu? Habis itu tempeleng dia langsung. Habis itu tanya, ente marah ya? Iya, mana marah itu? Bisa kita tunjukkan. Ini loh marah itu? Tidak ada. Marah, benci, rindu, cinta, rasa, tak ada. Maka setiap orang yang ingin mengungkapkan rasa dengan kata-kata, kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Semua kata yang diungkapkan untuk mewakili rasa yang tak kelihatan itu, semua kata itu dusta. Contohnya, ini yang baru-baru kenal lalu ingin nikah, perempuan yang tidak mau diajak nikah. Apa kata si laki-laki? Kan ku nanti kau seribu tahun lamanya. Bohong. Seribu tahun. Empat puluh saja sudah kena diabetes. Oleh sebab itu, ini bicara tentang ada rasa. Ketika Imam Abu Hanifah, namanya No'man bin Fabit, nama populernya Imam Hanafi. Bertemu dengan Atais yang tak bertuhan. Hanafi, kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Imam Hanafi berkata, kebetulan mereka bicara di tepi laut. Engkau pergi ke tengah laut, naik kapal kayu. Sampai di tengah laut, terombang ambing dipukul ombak dihempas gelombang. Kakimu tidak injak ke bawah, tanganmu tidak menggapai apa-apa. Tepian tidak kelihatan. Dan engkau hanya berpegang pada satu kayu pecahan kapal. Apakah dalam hatimu ada merasa di sana ada kekuatan yang maha besar? Ya, itulah Allah. Hanya saja kau tak tahu siapa namanya. Datang Muhammad SAW mengasih tahu bahwa nama dia. Siapa dia? Allahu la ilaha illahu wal hayyul tayyum. Apakah dia mengantuk kalau tidur malam? La ta'khuduhu sinatun wala na'um. Apa harta punya dia? Tuhan itu kaya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Selain daripada dia, ada yang bisa ngasih pertolongan. Man dhal ladhi yasfa indahu illa biiznih. Tahu tak dia apa yang ada terbersih dalam hati saya? Ya'alamu ma bayna aidihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bisya'im min ilmihi illa bimasha' Bagaimana kekuasaan dia? Apakah dari Sabang sampai Merauke? Sulitkah dia mengatur berapa tetes hujan yang jatuh di sana? Berapa buah yang matang di sana? Berapa anak ikan, cacing-cacing tanah di dalam sana? Man dhal ladhi yasfa indahu illa biiznih alamu ma bayna aidihim wa ma khalfahum. Wa la yauduhu hibzuhuma. Wa la yauduhu hibzuhuma. Tak ada berat bagi dia untuk menjaga langit dan bumi. Wa la yauduhu hibzuhuma. Wa huwal aliyyul azim. Itu makanya kalau ayat kursi itu dibaca, kuat iman kita, setan lari. Bukan mantra. Abim salabim abba kerapra. Ustaz saya baca ayat kursi kok setannya gak lari. Orang yang tersebelas-dua belas sama saya tan. Oh lari. Kuat kan? Kira-kira itulah yang dapat. Saya jawab. Wallahu'ala.